Di sini saya akan memberikan tahu bagaimana cara membuat file PDF dari Word dan juga membuat file PDF dari Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan komputer mendown channel yang membagikan trik dan tip tentang pengoperasian komputer maupun laptop Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat file PDF baik dari Excel maupun dari Word Untuk menyimpan file Word ke dalam PDF kita tinggal pilih file Kemudian shift as adopt PDF Kita klik di sini Di sini langsung muncul tempat kita menuliskan namanya Kita tuliskan namanya misalnya kayak osp.fig misalnya Langsung saja kita shift Kita shift Nah Inilah dia sudah menyimpan dalam bentuk PDF Di samping itu kita juga bisa menyimpan salah satu atau sebagian halaman saja Misalnya halaman 2 dan 3 Caranya sama Caranya sama Pilih file Shift As adopt PDF Di sini pada option Ini option Kalau turn pick berarti Menyimpan halaman yang aktif saja Berarti kursor berada di mana Itu yang tersimpan Nah kalau halamannya lebih dari satu Kita bisa memilih pick Ini pick Misalnya halaman 2 sampai 3 Terus kita pilih ok Nah langsung saja Di sini kita pilih shift Nah inilah file PDF nya juga sudah tersimpan di sini Untuk halaman 1 dan 2 saja Ini saya hasil percobaan yang tadi Di samping membuat PDF dari Word Kita juga bisa membuat PDF dari Excel Nah sebagai contoh ini File Excel nya Prosesnya sama Cuma bedanya Kalau Word itu cuma halaman Sedangkan pada Excel itu terdiri dari halaman dan set Ini set 1, set 2, set 3, dan seterusnya Nah prosesnya sama Kita pilih file Kita pilih shift as Adobe PDF Nah Di sinilah sedikit perbedaannya Nah Paling atas Ada entry workbook Berarti seluruh lembar kerja disimpan Yang berikutnya adalah selection Yaitu set yang diseleksi saja Yang disimpan dalam bentuk PDF Kebetulan tadi menyeleksi Set 1 Atau yang saya kasih nama list civil Yang berikutnya adalah set Pada set ini kita bisa menyimpan lebih dari 1 set Misalnya saja Ini saya remove terlebih dahulu Terdiri dari list civil List civil 2 List civil 3 Dan sat Kita mau menyimpan list civil 2 Add 3 Add Nah Berarti Kita bisa menyimpan list civil 2 Dan 3 saja Setelah itu Disini ada conversation option Jadi dikonversi optionnya Atau pilihannya Yang pertama adalah actual size Ukuran sebenarnya Yang kedua Menyesuaikan Atau fit to paper width Berarti menyesuaikan Lebar Kertas Jadi kalau kelebaran Dia dikompresi agar pas satu Kertas Nah yang ketiga adalah Seluruh lembar kerja Itu dijadikan satu halaman Kita tinggal pilih Menyesuaikan dengan kebutuhan Nah disini ada Move up Dan move down Kalau memang urutannya sudah sesuai Yang dua di atas Seperti ini Berarti kita tinggal Langsung convert to pdf Namun kalau mau dibalik Kita bisa move up Berarti yang tiga berada di atas Move down Berarti turun Kalau sudah sesuai Kita convert to pdf Ini Convert to pdf Klik Kita bisa langsung menyimpannya Ataupun memberi nama yang lain Saya simpan di dokumen saja Dengan nama list Manpower Langsung kita pilih Shift Dia memilih Dia memilih Dia sedang menyimpan Nah ini Dia sudah Tersimpan dalam bentuk Pdf Yang terdiri dari 17 halaman Yang ada set 1 Dan set 2 digabung jadi 1 Agar muncul semuanya Halamannya kita pilih Organize speak Ini Berarti dia ada 17 halaman ini Itulah cara Menyimpan file Word Ataupun Excel Kedalam pdf Dan untuk selanjutnya Bagaimana pengoperasian File pdf Untuk pengoperasian pdf Yang paling komplit Atau lengkap Menurut saya adalah Adobe Acrobat Di sini Kampilannya seperti ini Cukup komplit Di sini Menu-menunya juga cukup banyak Ada membuat Mengkombinasikan Edit Export Dan sebagainya Cukup komplit di sini Pada Organize speak Yaitu mengorganisasikan halaman Juga cukup komplit Di sini Organize speak Halamannya muncul Kita bisa menggeser Antara halaman Misalnya halaman 3 ini Kita geser menjadi halaman 2 Tinggal kita tarik saja Kita drive Begitu juga sebaliknya Jika lebih dari satu halaman Tinggal kita Solot Jadi tekan halaman 3 Tekan shift Kemudian halaman 5 Kita geser Seperti itu Pada Organization Pics Kita juga bisa Meng-extract Yaitu Membagi halaman Nah misalnya ini Saya ekstrak Halaman 1 Sampai 5 Berarti Saya cuma mau menyimpan Halaman 1 Sampai 5 Ekstrak Berarti di sini Cuma halaman 1 Sampai 5 Meng-extract Membagi ya Saya kembali ke Halaman yang komplit Di samping Meng-extract Yaitu menyimpan Halaman tertentu saja Kita juga bisa Menyisipkan Menyisipkan Insert Nah Di sini ada Menyisipkan dari File Atau dari Scanner Atau dari Web Atau menyisipkan File kosong Misalnya Menyisipkan dari Form File Kita bisa Sisipkan salah satu Misalnya ini Posisinya Misalnya di Setelah halaman pertama Berarti kita Nah dia menyisip Di halaman Satu To insert Replace Kita juga bisa Menggantinya Halaman satu Mau kita ubah Kita bisa Replace Kalau split Itu membagi Misalnya di sini ada 18 halaman Saya akan membagi Per dua halaman Misalnya per dua halaman Satu Kesatuan Kita pilih split Nah Split ini Kita bisa Membaginya Nah ini adalah Hitungan pasti Berarti di sini Misalnya membagi Masing-masing ada Tiga Bandle Berarti kita pilih Atau kita tuliskan Tiga di sini Kita split Dia sudah Men-split Bagi tiga Berarti ada Enam dokumen Kita oke Berarti sudah Tersplit Di samping itu Kita bisa Memotong Misalnya ini Kelebaran Kita bisa Motong dengan More Satpikbok Kita bisa Memotongnya Bottomnya Misalnya Kita Kurangi Leftnya Kita kurangi Agar cuma kelihatan Yang putih saja Begitu Rightnya Begitu juga Topnya Nah ini kita Potong Agar cuma kelihatan Putihnya saja Oke Dia terpotong Untuk Menyimpan Hasil Editing Kita bisa Pilih file Kalau Menyimpan Dengan nama yang sama Kita pilih Shift Menyimpan Dengan file yang berbeda Kita pilih Shift As Kita tinggal Memberi Nama pada Folder yang kita inginkan Nah Misalnya Dokumen List Manpower 2 Shift Itulah pengoperasian PDF Dengan Adobe Acrobat Prodisi Nah Ini Pengoperasian PDF Yang paling komplit Nah Itulah Tutorial Untuk kali ini Untuk detail Mengenai Pengoperasian PDF Akan saya Sajikan dalam Video Video selanjutnya Terima kasih Telah menyaksikan Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan share Agar teman-teman kita Juga bisa Belajar Tentang Komputer Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!